Alhamdulillah PSSI berikan kabar baik tentang 3 pemain keturunan timnas Indonesia U19 yang telah tiba di tanah air PSSI kabarkan bahwa 3 pemain keturunan itu akan urus proses naturisasi agar bisa perkuat timnas Indonesia di piala dunia U20 Begini katanya Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Tiga pemain keturunan Jim Crow Q, Kei Boham dan Max Christopher telah tiba di Indonesia Kedatangan mereka disenyalir bakal mengurus naturisasi agar bisa membela Garuda Nusantara di piala dunia U20 2023 mendatang Kabar kedatangan, Jim Crow Q, Kei Boham dan Max Christopher diketahui dari postingan Instagram Story Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pada Minggu 19 Juni 2022 mereka tampak sumrika dalam potret tersebut Ada yang tahu siapa mereka? tulis Muhammad Iryawan dalam narasi postingan tersebut Nah kedatangan, tiga pemain keturunan ini disenyalir kuat untuk mengurus proses naturisasi Sebab mereka diprospek untuk membela timnas Indonesia U19 di ajang piala dunia U20 2023 mendatang Indonesia sendiri memang menjadi tuan rumah dalam ajang tersebut Persiapan matang dilakukan agar bisa memberikan hasil terbaik Termasuk menaturisasi demi menambah kekuatan Garuda Nusantara Sementara itu Jim Crow Q, Kei Boham dan Max Christopher sebelumnya memang telah bermain bersama timnas Indonesia U19 Ketika menghadapi klub Perancis Racing Club Tauland U20 Pertandingan tersebut digelar setelah tim yang dipimpin asisten Sintayong Dazenro Dan lebih dahulu berkompetisi di ajang Tauland Cup 2022 Garuda Nusantara sendiri finish di tempat ke-10 Nah ketika Jim Crow Q, Kei Boham dan Max Christopher membelati menas Indonesia U19 menghadapi Racing Club Tauland U20 Ketiganya membantu Garuda Nusantara meraih kemenangan 3-1 Kini Jim Crow Q, Kei Boham dan Max Christopher sudah tiba di Indonesia Dan dikabarkan kuat bakal mengurus proses naturisasi demi bisa bermain di piala dunia U20 2023 mendatang Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang kabar yang diberikan oleh PSSC tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!